Intro Shalom Rehobot Kids, Happy Sunday Adik-adik excited gak buat sekolah minggu bareng kakak-kak hari ini? Nah kakak berharap semoga adik-adik bisa selalu semangat di dalam memuji dan menyembah nama Tuhan Kakak-kakak juga berdoa supaya adik-adik bisa terus menjaga kesehatan dengan cara tetap di rumah aja Dan kalau harus keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer dan rajin-rajin cuci tangan Nah sekarang kakak tanya siapa yang minggu kemarin ikut sekolah minggu? Pasti tahu ayat afelannya dimana Masmur 26 ayat yang kedua Bunyinya, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita, kita siapkan hati kita, kita mau lipat tangan, kita berdoa bersama-sama yuk Tuhan Yesus Bapak kami yang bertahun di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepadamu Tuhan melalui ibadah yang ada Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati hati kami, kami memusirkan nama Tuhan Kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Biar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, terima kasih Tuhan, kami siap beribadah pagi hari ini Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin Yuk sekarang kita sudah siap untuk menguji Tuhan, semua bangkit berdiri, kita menguji Tuhan bersama-sama Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan Bersuka 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 dalam Tuhan Bersuka 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 dalam Tuhan Bersuka 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 Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cinta. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka cinta. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Dalam kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kau tak penting yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas kalahnya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ibu sebentar. Kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mengara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas kalahnya. Nama Yesus, di atas kalahnya. Nama Yesus, di atas kalahnya. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan sama-sama. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau kudus, kau hadir di sini. Kau kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku. Menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami. Dengan kuasa Allah maha tinggi. Oh kudus, kau hadir di sini. Oh kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lapang hiburku. Menolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk kamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami. Dengan kuasa Allah maha tinggi. Ku buka hati untuk ramu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami. Dengan kuasa Allah maha tinggi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Puji Tuhan. Semuanya baik-baik semua dari dalam rumah. Semuanya diberkati Tuhan. Anggal percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa melimpah atas adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas huruf R. Roh Kudus. Kita berdoa sebelum kita sharing firman Tuhan. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, dimanapun adik-adik berada kami percaya kuasa-Mu menyertainya. Setiap keluarga demi keluarga yang ada di rumah. Setiap apapun yang dikerjakannya kami percaya. Engkau selalu menyertai. Karena kami tahu Tuhan bahwa roh-Mu Tuhan, roh kudus-Mu selalu ada menyertai kami semua. Sehingga boleh memampukan kami, menolong kami, menguatkan kami untuk kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami percaya Engkau yang memberkati apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak sebentar firman-Mu disampaikan. Biarlah kuasa-Mu mengurapi kami semua. Sehingga setiap telinga, setiap hati dibukakan. Setiap sharing firman yang disampaikan, boleh tertanam kuat. Menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi semua siapa yang mendengar, semuanya ada dalam keberkatan Tuhan. Haleluya. Amen. Kali ini kita akan mendengar dan bercerita tentang satu cerita tentang Alkitab, yaitu Simpson. Simpson ini sebetulnya adalah seorang bayi kecil seperti kita semua. Pada suatu hari di kehidupan bangsa Israel, ada seorang ayah bernama Manoah. Manoah ini rindu memiliki seorang anak dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Setiap apa yang dia rindukan, dia selalu percaya satu hal. Dia selalu melakukan satu hal yang pertama, yaitu berdoa dibawa kepada Tuhan. Satu kali Manoah ini berdoa kepada Tuhan, Manoah ingin seorang anak. Dan Tuhan mendengar. Dan kemudian singkat cerita, Tuhan mengirim seorang malekat kepada istri Manoah berpesan bahwa, Hai, kamu sebentar lagi akan melahirkan seorang anak. Anak ini akan menjadi nasir alam. Biar rambutnya nanti akan gondrong selalu panjang. Jangan dipotong. Dan anak ini jangan kena minum anggur atau hal-hal yang memapukan. Selama anak ini hidup dalam hidup. Dalam apa yang diperlukan Tuhan. Selama itu juga roh awam dan roh manusia. Dan suami menyatakan keinginan anak. Kemudian setelah malekat itu berbicara kepada istri Manoah. Berapa lama? Subuh dengan bersyukur. Bahwa istri Manoah mengakhiri. Singkat cerita. Samson menamakan Simpson. Simpson kemudian lahir. Besar. Dan ternyata benar apa yang dikatakan malekat Tuhan. Rambutnya gondrong. Enggak pernah pergi ke tukang cukur. Rambutnya panjang sekali. Karena waktu itu memang cowok pun juga rambutnya gondrong pada saat itu. Tapi sekarang enggak ya. Kalau sekarang rambutnya harus pendek-pendek semua. Karena waktu itu mungkin di sana enggak ada tukang cukur. Enggak ada salon. Jadi mungkin rambutnya Simpson panjang. Nah. Setelah itu Simpson jadi seorang yang kuat sekali. Dia disertai oleh roh Tuhan. Dia pernah satu kali. Waktu Simpson pergi jalan-jalan dengan orang tuanya. Mereka ketemu di jalan. Di tengah jalan mereka ketemu dengan seekor singa. Singa ini mau menerkam orang tuanya mungkin. Dan Simpson dengan cepat langsung bergerak. Menolong orang tuanya. Dan wow. Singanya dipukul sama Simpson. Sampai kemudian Simpson mengalahkan singa itu. Nih. Angkel bertanya kenapa ya. Simpson itu kok bisa begitu kuat ya. Bahkan Simpson itu bisa menang lawan singa. Wow. Hebat sekali. Ternyata. Ternyata. Kalau kita baca dari Alkitab. Simpson itu disertai oleh roh Tuhan. Simpson itu disertai oleh roh Allah. Ia pantas aja menang. Sebab siapapun yang disertai oleh roh Allah. Disertai oleh roh kudus. Pasti dia akan menangan. Melawan siapapun menang. Bahkan sampai kayak Simpson. Melawan singa pun juga bisa menang. Karena roh Allah. Roh kudus. Itu yang menyertai. Hebat kan. Siapa yang mau disertai oleh roh kudus. Om. Mau. Jaden. Mau. Judea mau disertai roh kudus. Judea sama Jaden juga mau disertai roh kudus. Adik-adik pasti juga mau disertai roh kudus. Karena kalau kita disertai roh kudus. Wow kita jadi kuat. Kita jadi menangan loh. Tapi. Waktu om baca dari Alkitab lagi. Ternyata roh kudus itu bisa undur loh dari kita. Roh kudus bisa hilang loh dari kita. Kalau kita berdosa. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Kita suka misuan. Kita suka bohong. Kita suka gak taat sama orang tua. Akhirnya roh kudus undur dari kita. Dan kita jadi lemah. Seperti Simpson. Setelah Simpson mengalahkan singa. Kemudian Simpson gak menjaga kehidupannya. Simpson mulai mabuk-mabuan. Padahal kan Tuhan malekat Tuhan sudah ngomong. Bahwa Simpson kamu gak boleh mabuk-mabuan. Kemudian Simpson bergaul sama orang Filistin. Yang seringkali mereka menyembah berhala. Tuhan gak suka orang sama orang-orang yang menyembah berhala. Tapi Simpson malah bergaul sama mereka. Akhirnya apa? Roh kudus, roh Allah mundur dari Simpson. Sampai akhirnya kemudian Simpson ditangkep sama mereka. Sama orang-orang Filistin. Kemudian Simpson dipenjara. Sampai-sampai Simpson jadi buta. Sampai akhirnya Simpson bisa merobohkan gerbang kota Filistin. Itu pun karena satu kali saja Tuhan menolong. Ini semua karena Simpson juga gak taat. Simoson sehingga karena gak taat. Maka roh Allah mundur daripada Tuhan. Kita percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu loh mengirim roh kudus kepada adik-adik semua. Sehingga adik-adik semua ini sekarang jadi kuat. Tapi hati-hati jaga roh kudus itu. Jangan sampai roh kudus itu mundur dari kita. Caranya jangan bohong. Jangan berteman dengan orang-orang yang jahat. Sering berdoa. Taat sama orang tua. Ingat roh kudus bisa undur dari kita loh. Maka dari itu pertahankan roh kudus. Jangan sampai roh kudus itu undur dengan cara berdoa. Nah hidup kita itu seperti botol yang kosong. Kemudian kita isi dengan air. Nah air ini ibarat roh kudus. Air ini seperti roh kudus. Nah kalau hidup kita diisi sama roh kudus. Maka hidup kita jadi penuh oleh roh kudus. Nih. Tapi kalau kita kemudian gak taat sama roh kudus. Kemudian suka bohong. Kemudian suka meso. Kemudian gak taat sama orang tua. Males berdoa. Hidup kita itu jadi lobang. Tuh. Jadi airnya jadi lobang tuh. Tuh. Jadi airnya keluar terus netes terus. Tuh. Karena kita gak berdoa. Gak taat. Suka omong kotor. Roh kudusnya lama-lama habis seperti air ini. Nih airnya bocor. Tuh. Tuh. Ya kan. Gak enak. Tapi. Tuhan itu baik. Kalau setiap kali kita berdosa. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita kembali. Berdoa lagi kepada Tuhan. Kita minta ampun. Bilang Tuhan. Aku salah. Aku menyesal. Ampuni aku. Maka Tuhan itu baik. Tuhan mengampuni. Dan kemudian. Tuhan itu punya. Lakban. Yang lobang tadi ditembel sama Tuhan. Ya oke anakku. Kamu. Aku ampuni. Sehingga. Roh kudusnya. Bisa. Diisi lagi sama Tuhan. Tuh jadi penuh. Jadi penuh. Jadi penuh lagi. Nah. Eh. Besoknya kita. Berdosa lagi. Ya sudah. Karena kita ini masih sering lemah. Sering berdoa. Datang lagi sama Tuhan. Minta ampun lagi sama Tuhan. Waktu kita berdosa. Tuh. Hidup kita lobang lagi tuh. Airnya keluar lagi. Keluar terus. Keluar terus. Waktu air keluar terus. Kita berdosa. Kita datang lagi sama Tuhan. Tuhan itu kasih setia. Tuhan mau mengampuni. Untuk setiap orang yang. Menyesal. Bertobat. Dan gak. Lagi. Mengulangi perbuatannya. Nah. Setelah kita berdoa. Ditembel lagi sama Tuhan. Sehingga. Gak bocor lagi. Kemudian. Tuhan. Isi lagi. Dengan roh kudus. Demikianlah hidup kita. Jadi. Adik-adik. Roh kudus itu bisa meninggalkan kita. Tapi setiap kali. Kalau kita salah. Kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun. Dan Tuhan akan penuhkan lagi. Adik-adik tau gak. Lambang roh kudus itu apa. Ya benar. Burung merpati. Ini. Anggel Barun sudah buatkan. Burung merpati. Caranya gampang loh. Buat ini. Dari apa sih. Dari piring stereo foam. Piring plastik. Yang kemudian. Baliknya digambarin. Nih. Gambarnya. Kemudian. Saksikan. Cara pembuatannya di. Video di atas ya. Ya. Caranya. itu dingin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap kali kita salah, setiap kali kita berdosa, datang lagi kepada Tuhan, minta ampun, dan Tuhan akan memenuhi kembali hidup kita dengan roh kudus. Ayat hafalan kali ini ada di Hakim-Hakim 13 ayat 8. Terima kasih. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, ya Tuhan berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Jadi Manoah meminta, memohon kepada roh kudus untuk berdoa supaya roh kudus mengajar kepada Manoah dan roh kudus dan berdoalah supaya roh kudus bisa mengajar kepada kehidupan kita apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita akhiri ibadah kali ini, mari kita berdoa. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih bahwa firmanmu sudah kami dengar. Kami diajar tentang roh kudus, bahwa roh kudus itu lembut, roh kudus itu berkuasa, roh kudus itu memampukan kami semua untuk menjadi jauh lebih kuat daripada yang kami mampu. Selalu Tuhan ajari kamu untuk boleh menjaga roh kudus itu boleh tetap dalam kehidupan kami dengan berdoa, dengan baca firman, dengan dengar-dengaran akan firmanmu. Sehingga roh kudus itu selalu tetap tinggal memimpin kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap telinga-telinga yang mendengar, engkau penuhkan dengan rahmatmu, engkau urapi dengan kuasamu. Sehingga roh kudus itu boleh tetap tinggal senantiasa dalam kehidupan setiap anak-anak ini. Kami bersyukur bahwasannya engkau selalu memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Sekian dan sampai jumpa minggu depan dalam keberkataan Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, bagi yang sudah lakukan aktivitas tadi, boleh minta tolong papa atau mama buat fotoin adik-adik dengan karya yang sudah dibikin ya. Terus dikirim ke nomor WA ke Elsa yang ada di bawah ini. Bagi adik-adik yang paling cepat kirim fotonya bisa dapetin hadiah loh. Kakak tunggu ya. Bagi adik-adik yang sudah dibikin ya. Terima kasih telah menonton!